Sampai jumpa di video selanjutnya Kerajaan Bali merupakan istilah untuk serangkaian kerajaan Hindu Buddha Yang pernah memerintah di Bali di Kepulauan Sunda Kecil Indonesia Adapun kerajaan-kerajaan tersebut terbagi dalam beberapa masa Sesuai dinasti yang memerintah saat itu Dengan sejarah kerajaan asli Bali yang terbentang dari awal abad ke-10 hingga awal abad ke-20 Kerajaan Bali menunjukkan budaya istana Bali yang canggih Dimana unsur-unsur roh dan penghormatan leluhur dikombinasikan dengan pengaruh Hindu Yang diadopsi dari India melalui perantara Jawa kuno Sehingga berkembang serta memperkaya dan membentuk budaya Bali Karena kedekatan dan hubungan budaya yang erat dengan pulau Jawa Yang berdekatan selama periode Hindu Buddha Indonesia Sejarah kerajaan Bali sering terjalin Dan sangat dipengaruhi oleh kerajaan di Jawa Dari kerajaan Medang pada abad ke-9 sampai ke kerajaan Majapahit pada abad ke-13 hingga abad ke-15 Budaya, bahasa, seni, dan arsitektur di pulau Bali dipengaruhi oleh Jawa Pengaruh dan kehadiran orang Jawa semakin kuat dengan jatuhnya kerajaan Majapahit pada akhir abad ke-15 Sejumlah abdi dalam Hindu, bangsawan, pendeta, dan pengeracin menemukan tempat berlindung di pulau Bali Akibatnya Bali menjadi apa yang digambarkan oleh sejarawan Rames Chandra Mujandar Sebagai benteng terakhir budaya dan peradaban Hindu Jawa Kerajaan Bali pada abad-abad berikutnya memperluas pengaruhnya ke pulau-pulau tetangga Kerajaan Gelgel Bali misalnya memperluas pengaruh mereka ke wilayah Melambangan di ujung timur Jawa Pulau Tetangga Lombok hingga bagian barat pulau Sumbawa Sementara Karang Asem mendirikan kekuasaan mereka di Lombok Barat pada periode selanjutnya Sejak pertengahan abad ke-19 Negara kolonial Hindia Belanda mulai terlibat di Bali Ketika mereka meluncurkan kampanye mereka melawan kerajaan kecil Bali satu persatu Pada awal abad ke-20 Belanda telah menaklukkan Bali karena kerajaan-kerajaan kecil ini jatuh di bawah kendali mereka Baik dengan kekerasan atau dengan pertempuran diikuti dengan ritual masal bunuh diri atau menyerah dengan damai kepada Belanda Dengan kata lain meskipun beberapa penerus kerajaan Bali masih hidup Peristiwa-peristiwa ini mengakhiri masa kerajaan independen asli Bali Karena pemerintah daerah berubah menjadi pemerintahan kolonial Belanda Sumber yang cukup penting tentang kerajaan Bali adalah prasasti yang berangkat tahun 881 Masehi Bahasa yang dipakai adalah bahasa Bali kuno Ada juga prasasti yang tertulis dalam bahasa Sansekerta Pada abad ke-11 sudah ada berita dari Tiongkok yang menjelaskan tentang tanah Poli atau Bali Berita Tiongkok itu menyebutkan bahwa adat istiadat penduduk di tanah Poli hampir sama dengan masyarakat Huling atau Kalinga Penduduknya menulis di atas daun lontar Bila orang meninggal mulutnya dimasukkan emas kemudian dibakar Adat semacam ini masih berlangsung di Bali Adat itu dinamakan Ngaben Salah satu keluarga terkenal yang memerintah Bali adalah Wangsa Warmadewa Hal itu dapat diketahui dari prasasti Belanjong berangkat tahun 914 ditemukan di desa Belanjong dekat Sanur Denpasar Tulisannya bertulisan Nagari India dan sebagian berbahasa Sansekerta Diberitakan bahwa raja yang memerintah adalah Raja Kesari Warmadewa Pada tahun 915 Raja Kesari Warmadewa digantikan oleh Ugrasena Bali telah dihuni oleh manusia sejak jaman Paleolitikum Dibuktikan oleh penemuan alat kuno seperti kapak tangan di desa Sembiran dan desa Trunyan di Bali Kemudian periode Mesolitikum Nenek moyang pulau Bali saat ini mencapai pulau itu sekitar 3.000 hingga 600 sebelum masai selama periode Neolitikum Ditandai dengan teknologi penanaman padi dan berbicara bahasa Austronesia Periode zaman Perunggu mengikuti dari sekitar 600 sebelum masai hingga 800 masai Periode sejarah di Bali dimulai sekitar abad ke-8 Ditandai dengan ditemukannya prasasti nazar buddhis tertulis yang terbuat dari tanah lempung Tablet nazar buddhis ini yang ditemukan di patung-patung stupa tanah liat kecil yang disebut stupika Adalah prasasti tertulis pertama yang diketahui di Bali dan berasal dari sekitar abad ke-8 Stupika lainnya semacam itu telah ditemukan di Kabupaten Gianyar di desa Pejeng Tati Api dan Belah Batuh Lokal Lava terbentuk lonceng mirip dengan gaya stupa abad ke-8 seni buddha Jawa Tengah Yang ditemukan di Borobudur dan candi-candi buddha lainnya yang berasal dari periode itu Yang menunjukkan hubungan Sailendra dengan para pesiarah buddha atau penduduk sejarah awal Bali Pada awal abad ke-10 Sri Kesari Warmadewa menciptakan prasasti pilar belanjong Yang ditemukan di dekat jalur selatan pantai Sanur Itu adalah tulisan tertua yang dibuat oleh penguasa yang ditemukan di Bali Pilar tersebut bertanggal sesuai dengan kalender Saka India Pada tahun 836 Saka atau 914 Masehi Menurut prasasti itu Sri Kesari adalah seorang raja buddha dari dinasti Sailendra Yang memimpin ekspedisi militer untuk mendirikan pemerintahan Buddha Mahayana di Bali Dua prasasti lain oleh Kesari dikenal di pedalaman Bali Yang menunjukkan konflik di pedalaman pegunungan di pulau Bali Sri Kesari dianggap sebagai pendiri dinasti Warmadewa Penguasa Bali yang diketahui paling awal yang makmur selama beberapa generasi sebelum ekspansi dari pulau Jawa Tampaknya pusat peradaban awal Bali pertama kali terletak di daerah Sanur di sebelah timur kota Denpasar Dan kemudian pusat politik, agama, dan budaya pindah di pedalaman utara Berkelompok di sekitar dataran selatan di Kabupaten Kianyar Lebih tepatnya di pusat kerajaan tua di Bedulu dekat Goa Gajah dan Kianyar Kuil Goa Batu dan tempat pemandian Goa Gajah dekat Ubud di Kianyar dibuat sekitar periode yang sama Hal ini menunjukkan kombinasi ikonografi Buddha dan Hindu Siwa Beberapa ukiran stupa, stupikas, dan gambar bodhisatwa Menunjukkan bahwa dinasti Warmadewa adalah pelindung Buddhismo Mahayana Namun demikian agama Hindu juga dipraktikan di Bali selama periode ini Raja dari Wangsa Warmadewa yang pernah memerintah Bali Salah satunya yang terkenal adalah Sri Chandra Bayasinga Warmadewa Yang membangun pemandian di desa Manuk Raya Nama pemandian itu adalah Tirta Empul yang berarti air timbul Pemandian itu dekat dengan istana tampak siring Pada paruh kedua abad ke-10 Bali diperintah oleh Raja Udaya Nawarmadewa dan ratunya Mahindradata Seorang putri dari dinasti Isana dari Jawa Timur Mahindradata adalah putri Raja Sri Makuta Wangsa Wardana Dan saudara perempuan Raja Dharma Wangsa Teguh dari Kerajaan Medang Kamulan Kehadiran Ratu Jawa di istana Bali menunjukkan bahwa kemungkinan Bali telah membentuk aliansi dengan Jawa Timur atau Bali adalah bawahan Jawa Pernikahan mereka adalah pengatur politik untuk menyegel Bali sebagai bagian dari wilayah Medang Jawa Timur Pasangan Kerajaan Bali adalah orang tua dari Raja Jawa yang terkenal yaitu Air Langga Adik laki-laki Air Langga yaitu Marakata dan kemudian anak wungsu naik ke tahta Kerajaan Bali Kuil Bali Batu dari Gunung Kawi ditampak siring dibuat sekitar periode yang sama Hal ini menunjukkan gaya candi serupa Jawa selama periode Medang Akhir Dinasti Warmadewa terus memerintah Bali dengan baik sampai abad ke-12 dengan masa pemerintahan Jaya Sakti dan Jaya Pangus Kontakt dengan Kekaisaran Cina juga penting selama periode ini Koin Cina yang disebut Kepeng banyak digunakan dalam perekonomian Bali Pada abad ke-12 Raja Jaya Pangus dari Bali Utara diketahui telah menikahi seorang putri Cina Dan telah diabadikan melalui bentuk seni barong landung sebagai patung raja dan permaisuri Cinanya Pada akhir abad ke-13 Bali sekali lagi muncul dalam sumber Jawa seperti pada tahun 1284 Raja Kertanegara meluncurkan ekspedisi ofensif Pak Bali melawan penguasa Bali yang mengintegrasikan Bali ke dalam wilayah Singosari Namun setelah pemberontakan gelang-gelang Jaya Katwang pada tahun 1292 yang menyebabkan kematian Kertanegara dan jatuhnya Singosari Jawa tidak dapat menegaskan kekuasaan mereka atas Bali dan sekali lagi penguasa Bali menikmati kemerdekaan mereka dari Jawa Di Jawa Timur Majapahit di bawah pemerintahan Ratu Tribuwana Wijaya Tunggadewi dan Mahapateh Gajah Mada Yang cakep dan ambisius menyaksikan perluasan armada Majapahit ke pulau-pulau tetangga di Kepulauan Indonesia termasuk Bali yang berdekatan Menurut naskah babat Arya Tabanan pada tahun 1342 Pasukan Majapahit yang dipimpin oleh Gajah Mada dibantu oleh jenderalnya yaitu Arya Damar Bupati Palembang mendarat di Bali Setelah tujuh bulan pertempuran, pasukan Majapahit mengalahkan Raja Bali di Bedahulu pada tahun 1343 Masehi Setelah menaklukkan Bali, Majapahit mendistribusikan otoritas pemerintahan Bali di antara saudara-saudara muda Arya Damar Arya Kenceng, Arya Kutawan Dira, Arya Sentong, dan Arya Belok Arya Kenceng memimpin saudara-saudaranya untuk memerintah Bali di bawah bendera Majapahit Ia menjadi leluhur Raja-Raja Bali dari rumah-rumah Kerajaan Tabanan dan Badung Cantu 14 Negara Kertagama disusun pada masa pemerintahan Hayamurk pada tahun 1365 Menyebutkan beberapa tempat di Bali yaitu Bedahulu dan Luar Gajah diidentifikasikan sebagai Goa Gajah sebagai tempat di bawah kekuasaan Majapahit Ibu kota Majapahit di Bali didirikan di Samperangan dan kemudian gel-gel Menyusul kematian Hayamurk pada tahun 1389 Majapahit memasuki periode penurunan yang stabil dengan konflik atas suksesi diantaranya adalah Perang Parekrek Pada tahun 1468 Pangeran Kertabumi memberontak terhadap Raja Singa Vikramawardana dan menguasai Trowulan Raja yang kalah memindahkan ibu kota lebih jauh ke pedalaman yaitu ke Daha Secara efektif membagi Majapahit menjadi dua pusat kekuasaan Trowulan dan Daha Singa Vikramawardana digantikan oleh putranya Rana Wijaya pada tahun 1474 yang memerintah dari Daha Untuk menjaga pengaruh Majapahit dan kepentingan ekonomi, Kertabumi menganugerahi hak dagang kepada muslim di pantai utara Jawa Sebuah tindakan yang mengarah pada Kesultanan Demak dalam beberapa dekade berikutnya Kebijakan ini meningkatkan ekonomi dan pengaruh Majapahit Tetapi melemahkan posisi Hindu Buddha sebagai agama utama Karena Islam mulai menyebar lebih cepat dan bebas di Pulau Jawa Keluhan pengikut Hindu Buddha kemudian mendesak Rana Wijaya untuk mengalahkan Kertabumi Pada tahun 1478 pasukan Rana Wijaya di bawah Jenderal Udara melanggar pertahanan Trowulan dan membunuh Kertabumi di istananya Demak mengirim bala bantuan di bawah Sunan Ngundung Yang kemudian mati dalam pertempuran dan digantikan oleh Sunan Kudus Tetapi mereka datang terlambat untuk menyelamatkan Kertabumi Meskipun berhasil mengusir tentara Rana Wijaya Peristiwa ini disebutkan dalam Prastasti Jiwu dan Petak Dimana Rana Wijaya mengeklaim bahwa ia telah mengalahkan Kertabumi Dan menyatukan kembali Majapahit sebagai satu kerajaan Rana Wijaya memerintah dari tahun 1474 hingga 1498 dengan nama resmi Girindra Wardana Dengan udara sebagai wakilnya Peristiwa ini menyebabkan perang antara Kesultanan Demak dan Daha Karena penguasa Demak kala itu Raden Patah adalah keturunan Kertabumi Pada tahun 1498 Patih udara merebut Girindra Wardana dan perang antara Demak dan Daha surut Tetapi keseimbangan yang rapuh ini berakhir ketika udara meminta bantuan ke Portugal di Malaka Dan memimpin Adipati Yunus dari Demak untuk menyerang Malaka dan Daha Teori lain menyatakan bahwa alasan menyerang Demak terhadap Majapahit adalah balas dendam terhadap Girindra Wardana Yang telah mengalahkan kakek Adipati Yunus Prabu Bri Kertabumi atau Brawijaya V Kekalahan Daha di bawah Demak menandai berakhirnya era Hindu Majapahit di Jawa Setelah jatuhnya kerajaan Majapahit Banyak bangsawan Majapahit, bangrajin, dan pendeta berlindung baik di daerah pegunungan pedalaman di Jawa Timur Belambangan di ujung Jawa Timur Atau melintasi selat sempit ke Pulau Bali Para pengungsi mungkin melarikan diri untuk menghindari pembalasan Demak Atas dukungan mereka untuk Rana Widjaya terhadap Kertabumi Kerajaan Majapahit mempengaruhi Bali baik secara budaya maupun politik Seluruh orang-orang Majapahit melarikan diri ke Bali setelah penaklukan oleh penguasa muslim pada tahun 1478 yang mengakibatkan pengalihan seluruh budaya Bali dipandang sebagai kelanjutan dari budaya Jawa Hindu dan merupakan sumber utama pengetahuan tentang hal itu di zaman modern Para bangsawan dan pendeta Jawa yang masuk mendirikan istana bergaya Majapahit di Bali Masuknya orang Majapahit menyebabkan beberapa perkembangan penting Perkawinan keluarga-keluarga Bali terkemuka bersama dengan keluarga Kerajaan Majapahit mengarah pada dasar garis keturunan kasta atas Bali Gagasan Jawa khususnya tradisi Majapahit mempengaruhi agama seni di pulau Bali Bahasa Jawa juga mempengaruhi bahasa Bali yang dipetuturkan Arsitektur dan kuil-kuil Bali modern memiliki banyak kesamaan dengan estetika dan gaya relief di kuil-kuil Jawa Timur dari zaman kemasan Majapahit Sejumlah besar naskah Majapahit seperti Nagara Kertagama, Sotasoma, Pararaton, dan Tantu Pagelaran disimpan dengan baik di perpustakaan Kerajaan Bali dan Lombok Dan memberikan sekilas catatan sejarah berharga tentang Majapahit Sebagai hasil dari masuknya unsur Jawa Sejarawan Rames Chandra Majundar menyatakan bahwa Bali menjadi benteng terakhir budaya dan peradaban Indo-Jawa Menurut naskah Bapak Dalem yang disusun pada abad ke-18 penaklukan Bali oleh Kerajaan Jawa Hindu di Majapahit Diikuti oleh pemasangan dinasti pengikut di Samprangan Kabupaten Kianyar saat ini Dekat dengan pusat Kerajaan Lama Bedulu Perpindahan ini berlangsung pada pertengahan abad ke-14 Penguasa Samprangan pertama Sri Aji Krishna Kapakisan menjadi Bapak Tiga Putra Dari mereka yang tertua dalam Samprangan berhasil memerintah menjadi penguasa yang tidak kompeten Adik bungsunya dalam ketut mendirikan kursi kerajaan baru di Gelgel Sementara Samprangan penggelam dalam ketidakjelasan Kontakt Eropa pertama kali dengan Bali dilakukan pada tahun 1512 Ketika sebuah ekspedisi Portugis yang dipimpin oleh Antonio Abreu dan Francisco Serau Yang berlayar dari Malaka, Portugis mencapai pantai utara Bali Di Majapahit, Jawa Timur, jatuhnya Daha ke Kesultanan Demak pada tahun 1517 Telah mendorong perlindungan para bangsawan Hindu, pendeta dan pengeracin menuju ke Pulau Bali Pada tahun 1585, pemerintahan Portugis di Malaka Mengirim sebuah kapal untuk membangun penteng dan pos perdagangan di Bali Tetapi misinya gagal ketika kapal itu kandas diterumbu semenanjung bukit Pada abad ke-16, Puri Gelgel menjadi pemerintahan yang kuat di wilayah Bali Pengganti Dewa Ketut dalam Batu Renggong memerintah pada pertengahan abad ke-16 Ia menerima seorang resi Brahmana Jawa bernama Nirarta yang melarikan diri dari kemunduran Hindu di Jawa Raja Bali menjadi pelindung Nirarta yang juga membawa banyak karya sastra yang luas Yang membentuk spiritualisme Hindu Bali Gelgel mencapai puncaknya pada masa pemerintahan dalam Batu Renggong Ketika Lombok, Sumbawa Barat dan Belambangan di Jawa Paling Timur disatukan di bawah kekuasaan Gelgel Pengaruh Gelgel terhadap Belambangan yang masih Hindu Tampaknya menarik perhatian Sultan Mataram Yang bercita-cita menyatukan seluruh Jawa dan juga untuk menyebarkan agama Islam Pada tahun 1639, Mataram melancarkan invasi ke Belambangan Kerajaan Gelgel segera mendukung Belambangan sebagai penyangga terhadap ekspansi Mataram Islam Belambangan menyerah pada tahun 1639 Tetapi dengan cepat mendapatkan kembali kemerdekaannya dan bergabung kembali dengan Bali Setelah pasukan Mataram menarik diri Kesultanan Mataram sendiri setelah kematian Sultan Agung Tampaknya sibuk dengan masalah intern mereka Dan kehilangan minat untuk melanjutkan misi mereka Dan mengejar permusuhan terhadap Belambangan dan Gelgel Setelah tahun 1651 Kerajaan Gelgel mulai terpecah karena konflik internal Pada tahun 1689, sebuah kerajaan baru didirikan di Klungkung Empat kilometer dari arah utara Gelgel Para penguasa Klungkung yang dikenal dengan sebutan Dewa Agung Tidak mampu mempertahankan kekuasaan atas Bali Pulau itu selanjutnya terbagi menjadi sembilan kerajaan kecil Yaitu Klungkung, Buleleng, Karangasem, Mengwi, Badung, Tabanan, Gianyar, Bangli, dan Jembrana Kerajaan-kerajaan kecil ini mengembangkan dinasti mereka sendiri Membangun puri mereka sendiri dan mendirikan pemerintahan mereka sendiri Namun demikian, sembilan kerajaan di Bali ini mengakui kepemimpinan Klungkung Bahwa Raja-Raja Dewa Agung Klungkung adalah primus interpares mereka di antara Raja-Raja Bali Dan pantas menerima tituler terhormat sebagai Raja Bali Sebagian besar kerajaan ini membentuk basis dan batas-batas kabupaten di Bali Pada abad-abad berikutnya, berbagai kerajaan berperang di antara mereka sendiri Meskipun mereka memberi Dewa Agung status simbolis terpenting di Bali Hal ini menyebabkan hubungan yang rumit di antara penguasa Bali Karena ada banyak Raja di Bali Situasi ini berlangsung hingga kedatangan Belanda pada abad ke-19 Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang sejarah kerajaan Bali Apabila ada kesalahan dalam penyebutan nama, gelar maupun tahun serta perbedaan versi Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Akhiru kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu Homswastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan